Menyebut nama Demang Lehman, sepertinya masih belum banyak masyarakat Indonesia yang mengenalnya, kecuali sebagian pecinta sepak bola tanah air. Sebab nama Demang Lehman disematkan oleh masyarakat sebagai nama dari Stadion Megah, Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Banjar. Siapakah Demang Lehman sebenarnya? Demang Lehman adalah seorang Panglima Perang Kesultanan Banjar di era Sultan Hidayatullah. Kebanggaan Masyarakat Banjar dan Kalimantan Selatan, sosok pejuang yang dalam catatan sejarah perjuangannya, sama sekali tidak pernah mau kompromi dengan penjajah Belanda, dan sangat ditakuti oleh penjajah Belanda kala itu. Demang Lehman bergelar Adipati Mangkunegara, lahir di Barabai tahun 1832, dan meninggal di Martapura, tanggal 27 Februari tahun 1864 pada usia 32 tahun. Demang Lehman adalah salah seorang Panglima Perang dalam Perang Banjar. Dia terlahir dengan nama Idis dengan gelar Kiai Demang, merupakan gelar untuk pejabat yang memegang sebuah lalawangan atau distrik di Kesultanan Banjar. Demang Lehman semula merupakan seorang Panakawan atau Ajudan dari Pangeran Hidayatullah II sejak tahun 1857. Oleh karena kesetiaan, kecakapannya dan besarnya jasa sebagai Panakawan atau Ajudan dari Pangeran Hidayatullah II, maka dia diangkat menjadi Kiai sebagai lalawangan atau kepala distrik yang bertempat di riam kanan. Demang Lehman memegang pusaka Kerajaan Banjar, yaitu keris singkir dan sebuah tombak bernama Kaliblah yang berasal dari Sumbawa. Diceritakan pada awal tahun 1859, Nyai Ratu Kumalasari, Permaisuri Almarhum Sultan Adam telah menyerahkan surat kepada Pangeran Hidayatullah II, bahwa Kesultanan Banjar diserahkan kepadanya sesuai dengan surat wasiat Sultan Adam. Selanjutnya Pangeran Hidayat mengadakan rapat-rapat untuk menyusun kekuatan dan memberi bantuan kepada Tumenggung Jalil, yaitu Kiai Adipati Anom Dinding Raja, berupa 20 pucuk senapan. Sementara itu Pangeran Antasari dan Demang Lehman mendapat tugas yang lebih berat, yaitu mengerahkan kekuatan dengan menghubungi Tumenggung Surapati dan pembakar Sulil di daerah Barito. Kiai Langlang dan Haji Buyasin di daerah Tanah Bumbu Pada awal Perang Banjar, yaitu sekitar akhir bulan April tahun 1859, Demang Lehman pemimpin kekuatan dan penggempuran di sekitar Martapura dan Tanah Laut, bersama-sama Kiai Langlang dan penghulu Haji Buyasin. Selanjutnya Demang Lehman diperintahkan mempertahankan kota Martapura, karena pusat pemerintahan kerajaan oleh Pangeran Hidayatullah dipindahkan ke kota Karangintan. Bersama-sama Pangeran Antasari, Demang Lehman menempatkan pasukan di sekitar Masjid Martapura dengan kekuatan 500 orang dan sekitar 300 orang di sekitar Keraton Bumi Selamat. Pada tanggal 30 Agustus tahun 1859 Demang Lehman menyerbu Belanda di daerah Keraton Bumi Selamat, selanjutnya pertempuran di Benteng Tabanio, dan berlanjut tanggal 27 September tahun 1859 pertempuran di Benteng Gunung Lawak. Pertempuran sengit ini dengan gagah berani Demang Lehman dan anak buahnya, mempertahankan Benteng Gunung Lawak dari gempuran Belanda. Meski di dalam pertempuran ini pasukan Demang Lehman gugur sekitar 100 orang, dan hari itu Belanda sangat bangga dengan kemenangan tersebut, sehingga digambarkan oleh pihak Belanda sebagai salah satu pertempuran yang indah pada tahun 1859 tersebut. Akan tetapi kekalahan itu tidak melemahkan semangat juang bagi Demang Lehman dan pasukannya, sebab mereka yakin berperang melawan penjajah Belanda adalah perang sabil, dan mati dalam perang adalah syahid. Dikisahkan juga Pangeran Antasari dan Demang Lehman mencoba mendatangkan senjata dengan cara mengirim utusan ke Kesultanan Kutai, Pasir, dan Pagatan. Tetapi rupanya sudah diketahui oleh pihak Belanda, sehingga Belanda menekan semua raja-raja yang membantu Pangeran Antasari dan Demang Lehman. Meskipun demikian Demang Lehman memperoleh sebanyak 142 pucuk senapan, dan beberapa buah meriam kecil, tetapi sayangnya ketika senjata ini dalam perjalanan diangkut dengan perahu, maka dirampas oleh Belanda di tengah laut. Pada akhir tahun 1859, medan pertempuran terpencar dalam tiga lokasi yaitu sekitar Banua V, sekitar Martapura, sekitar Tanah Laut, dan di sepanjang Sungai Barito. Medan pertempuran di sekitar Banua V di bawah pimpinan Tumenggung Jalil dan Kiai Adipati Anong Dinding Raja. Sementara medan yang kedua di bawah pimpinan Demang Lehman, sedangkan medan peperangan yang ketiga di bawah pimpinan Pangeran Antasari. Maka tercatat juga dalam sejarah pertemuan para pejuang ini di kandangan, pada bulan September tahun 1859. Demang Lehman bersama pimpinan lainnya seperti Pangeran Muhammad Aminullah dan Tumenggung Jalil berangkat menuju kandangan untuk berunding tentang perlawanan terhadap Belanda dan sikap serta siasat yang ditempuh selanjutnya. Pertemuan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh pejuang dari segala pelosok. Dari pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa pimpinan-pimpinan perang menolak tawaran Belanda untuk berunding. Pertemuan menghasilkan pula bentuk perlawanan yang terarah dan meluas dengan cara memusatkan kekuatan di daerah Amuntai. Membuat dan memperkuat pertahanan di daerah Tanah Laut, Martapura, Rantau, dan Kandangan. Pangeran Antasari memperkuat pertahanan di wilayah Dusun Atas, mengusahakan tambahan senjata. Suatu sikap yang keras telah diambil, bahwa para pejuang tersebut bersumpah mengusir penjajah Belanda dari bumi banjar. Mereka akan berjuang tanpa kompromi, haram menyerah wajah sampai kaputing. Maka demang lehman sebagai bukti setelah tertangkap di daerah Tanah Bumbu, yang diwarnai fragmentasi dramatis yang syarat dengan tipu muslihat licik khas penjajah Belanda, serta nafsu hianat orang pribumi yang haus harta dan tahta. Tanggal 27 Februari tahun 1864, sang pejuang demang lehman menghadapi hukuman mati dengan cara digantung di tengah alun-alun kota Martapura. Setelah selesai digantung dan dinyatakan meninggal, kepala pria kelahiran Barabai yang sekarang menjadi ibu kota hulu sungai tengah ini yang saat itu berusia 32 tahun, dengan kejam dipisahkan dengan badannya dengan cara dipenggal. Tidak hanya itu saking ketakutannya Belanda sekaligus untuk tidak menggelorakan semangat wajah sampai kaputing kepada para pengikut demang lehman dan semua pasukan Kesultanan Banjar. Maka sampai sekarang masih belum ada pengakuan resmi dari pemerintah Belanda terkait nasib jasad tanpa kepala dari Panglima Perang yang mempunyai nama asli Idis ini, jadi tidak heran jika sampai sekarang masih belum diketahui secara pasti letak makam dari mantan Ajudan Setia dari Pangeran Hidayatullah II tersebut.